Kita akan lihat Anggi rentetan kasusnya, sebetulnya narkoba dengan tren baru home industry ini seperti apa. Dalam paparan infografis berikut ini, pemirsa kami akan mengajak Anda untuk menyimak pemaparan tentang pengungkapan kasus narkoba home industry beberapa waktu terakhir. Terungkapnya kasus home industry narkoba jenis pil PCC yang dijalankan di rumah kawasan Tajur, Ciprap Kabupaten Bogor ini terus mengungkap adanya pola baru dalam penyelidupan narkotika. Adanya tren perubahan ini didapat dari sejumlah kasus narkotika yang kini lebih marak diselundukkan dalam bentuk bahan baku dari luar negeri untuk diracik di Indonesia. Kita akan lihat, ini dia kasus-kasusnya kalau Anda bisa lihat waktu itu diungkap oleh Bareksin Polri pada 8 April 2024. Tempatnya di Taman Sunter Agung Mas, Jakarta Utara. Ada 4 tersangka residivis kasus narkoba, adanya merupakan anak buah gembong internasional Freddy Pratama. Dan kemudian dari home industry ini berhasil memproduksi 7.800 butir ekstasi sejak Januari 2024. Baik, kita lihat lagi di infografis berikutnya. Kalau ini di Canggu, Kabupaten Bandung, Bali ya. Tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa home industry ini diungkap oleh Bareksin Polri pada 13 Mei 2024. Jadi minggu lalu pemirsa ini merupakan home industry yang memproduksi klandestine laboratorium. Jadi berkamuflase ya seolah-olah menjual tanaman hidroponik. Padahal sebetulnya yang dijual adalah hidroponik gajah dan mepedrom yang merupakan jaringan hidra Indonesia. Kita lihat lagi pemirsa di infografis berikutnya. Nah dari kasus ini ternyata ada 4 tersangka yang ditangkap. Dua WN atau warga negara asal Ukraina, ini merupakan dua saudara kembar yang bertugas untuk meracik narkoba tersebut. Ada satu warga negara Rusia yang bertugas untuk mengedarkan dan satu WNI yang bertugas untuk membantu warga negara asing keduanya dalam memproses atau memproduksi dan juga mengedarkan narkoba. Sejumlah barang bukti di sitah ada alat cetak ekstasi, kemudian hidroponik ganja 9,7 kg, ada mepedron 437 gram, dan ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia. Jadi mereka meraciknya, mengimpor bahan kimianya, kemudian raciklah di dalam rumah berkedok hidroponik. Kita lihat lagi ada juga kasus di Tangerang Selatan, Banten pemirsa pada 16 Mei 2024, minggu lalu juga tepatnya, diungkap oleh Polres Tangsel dan Polda Metro Jaya. Ada tiga pelaku ditangkap dengan memproduksi 24 kg tembak kaos sintetis di sebuah apartemen. Ini lebih parah ya, di apartemen bahkan bisa memproduksi narkoba. Tiga pelaku ditangkap dan sudah memproduksi sejak 2023 atas perintah D. D ini saat ini tersangka yang masih jadi DPO atau Daftar Pencarian Orang. Kita lihat lagi dalam infografis berikutnya, di Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, juga baru pada hari Senin kemarin pemirsa 20 Mei 2024, diungkap oleh DITRES Narkoba Polda, Jawa Timur, ada dua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba. Nah ini harusnya menjadi perhatian oleh pihak kepolisian karena merupakan residivis, dan kepolisi kemudian mengamankan 6,7 juta butir narkoba, di mana meliputi 5,7 juta pil koplo, sisanya adalah pil karnoven. Itu dia barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Ini dia pemirsa, kasus yang tadi sempat kita sampaikan, ada beberapa home industry ternyata ya, di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang diungkap pada 30 April 2024, ada laboratorium home industry tembakau sintetis. Ini yang pertama ya di Indonesia waktu itu, kemudian 5 tersangka diamankan. Ini kasusnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ada dua kasus lagi di Citerep, Bogor, Jawa Barat. Kita akan lihat di infografis berikutnya, ini dua kasus di Bogor, diungkap di TRES Narkoba pada 21 Mei 2024, kemarin pemirsa baru saja, dan pengerebekannya ini pada 15 Mei 2024, ada sebuah rumah yang dijadikan home industry pembuatan narkotika jenis PCC. Kita lihat lagi di infografis terakhir. Oke, baik, ini adalah infografis terakhir pemirsa dari dua kasus di Citerep ya. Jadi itu tadi sudah diungkap di tanggal 21 Mei dan 15 Mei 2024. Itu tadi, Anggi, bisa kita sampaikan beragam metode digunakan dan mereka lihai sekali ya. Dalam mengelabui masyarakat ataupun juga petugas dalam memproduksi narkoba dengan tren-tren baru ini. Ini tentunya menjadi perhatian bersama pihak kepolisian, pihak-pihak terkait, mungkin untuk melakukan pengawasan seperti itu ya di pintu-pintu masuk, termasuk juga bagi pihak Becuka ya tentunya. Nah itu dia, bagaimana bisa ya barang-barang bahan kimia tadi Naila sebutkan itu bisa masuk, tentu kan ini harus ada koordinasi dengan terbagi pihak ya. Jadi pihak polisiannya sudah mencari atau menyelidiki jaringannya dan seperti apa, eh ternyata ada tren baru, ada apa nih gitu. Mungkin ini dia yang aturan untuk memasukkan kimia ke dalam ini juga perlu dievaluasi kembali. Nanti kami akan kembali usaha jeda, pemerintah tetap lah dalam Newsline. Ini cara gue anti tepa, Sofresh Eucalyptus. Olesin kapan aja, aromanya bikin rileks, hangat yang gak nanggung, gerrrr, pegel pusing, gak jadi mampir. Gue udah buktiin, mau anti tepar, jelas, Sofresh Wingscare. Gerakan pengendalian inflasi serentak se-Sumatera Selatan atau GPISS yang diinisiasi Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, terbukti mampu mengendalikan inflasi di Sumsel pada awal tahun 2024. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sumsel pada 1 Febru hari, mencatat deflasi sebesar 0,08 persen, Sampai jumpa di video selanjutnya.